Ada penguasa-penguasa yang membiarkan Sebab kalau mau bicara soal fairness Mustinya hal itu dihentikan Kendati Amerika adalah tanah kemerdekaan Orang boleh menyampaikan pendapat Tetapi kalau semua menurut proporsi Sebelumnya akan ada pertarungan antara yang yes dengan yang no Sudah selesai? Sudah Tidak usah jadi ribu terus bikin semuanya puruhara di mana-mana Tetapi karena ada beberapa gembong-gembang penguasa Yang memang entah tidak tahu mengapa punya agenda sendiri Membiarkan itu terjadi Bahkan mereka sudah mulai menjamin-jamin Jaksa Agung mengatakan No way, ini pasti satu hari akan kita urus Dan mesti dipertahankan dan mesti menang Wali kota San Patrisiko mengatakan Kita akan terus berjuang Dan iblis menggunakan orang-orang kuat Hal ini kira-kira membuka mata rohani kita Bahwa kita dalam keadaan perang yang sangat serius Sudah si jahat itu yang penguasa udara Sudah begitu powerful Lalu power itu juga dipegang oleh orang-orang Yang memang menentukan Yang punya puasa wena untuk menentukan Jadi sulit Seterusnya kalau nanti perkara ini naik ke Supreme Court Dan sebagainya Siapa yang duduk di sana Masalah begini penting Tinggal lebih jarang di dalam kamar Dan kita tidak tahu apa-apa Berapa banyak orang di sana Yang masih tulus hatinya kepada Tuhan Berapa banyak kemudian Yang Pro orang-orang yang melawan Tuhan Kita tidak tahu Kalau keseimbangan ini Pinjang Dan memerugikan kita Itu sangat bahaya sekali Setelah Peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa jahat Tuhan mengingatkan Seperti kata Paulus Jangan pakai senjata-senjata duniawi Bukan senjata api Bukan urusan uang Bukan kekuatan demonstrasi Tetapi adalah kekuatan ilahi Firman Tuhan mengatakan Hendarlah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kita hanya kuat Kalau kekuatan Tuhan mengalir melalui kita Paulus mengatakan Marilah kita mengenakan seluruh Perlengkapan senjata Allah Untuk menghadapi dan pergi Masuk dalam peperangan Waktu Paulus menulis surat Episus Dia sedang di penjar Bahkan dia begitu dianggap Tahanan penting Sehingga Bukan cuma trali-trali besi Yang menghalangi dia Kepada dunia bebas Namun selalu di sampingnya Ada seorang militer Seorang tentara Atau prajurit Yang bukan cuma menjaga Paulus Tapi Borgol Paulus Juga diborgolkan Ke prajurit Yang menjaga dia Supaya kalau sampai Paulus Mau lari Dia tidak bisa lari Bebas Ada orang yang menjaga dia Begitu seriusnya Paulus dijaga Lalu pada waktu Paulus Dalam keadaan seperti menulis surat Buat jemaat di Episus Dia melihat Prajurit yang menjaga dia Al-Roh Kudus Memberikan inspirasi Kepada Paulus Bahwa saudara dan saya Adalah Laskar Laskar Kristus Kita adalah Militia Kristi Yang mestinya menjadi Laskar-laskar yang militan Paulus kemudian melihat Perlengkapan Senjata Prajurit Roma Kemudian Paulus menulis Buat saudara dan saya Marilah hari ini Kita mempelajari Apa Yang perlu kita kenakan Untuk pergi berpelah Yang pertama Semua membuka Alkitab kembali Kita membaca Ayat yang ke-14 Ayat ke-14 Semua baca bersama-sama Dua Tiga Jadi berdirilah tegak Berikan pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Berdirilah tegak Oke Jangan loyo Dalam keadaan siap Prajurit kalau dikatakan siap Maka dia berdiri tegak Lalu Perlengkapan pertama adalah Ikat pinggang kebenaran Setara Mengapa kita Mengenakan ikat pinggang Bel Atau sabuk Mengapa Supaya gak Kedodoran Emang kalau kedodoran Mengapa Malu Ribet Pertama itu Prajurit Pakai ikat pinggang Supaya dia itu Compact Supaya dia ringkas Dan Mengapa Pinggang yang diikat Konon Sudara Pusat kekuatan kita Itu ada di Daerah pinggang Kalau kita lihat Orang-orang yang Latihan Beladiri Itu pinggang Diikat Bukan cuma Untuk menunjukkan Dia itu Peringkat Berapa Ya Bahannya itu putih Kuning Apa Hitam Tapi itu merupakan Simbol disitulah Kekuatannya Kalau kita melihat Seperti karate Yudho Tidak terlalu Jelas Itu ikatan Cuma seperti Proforma Tetapi kalau Sudara melihat Orang main Kungfu Dia ikat itu Kuat-kuat Seperti stagen Di sana Karena Kekuatan kita Memang ada Di pinggang Siapa yang pernah Mengalami Sakit pinggang Pernah Pak Yusuf pernah Bagaimana Rasanya Pak Yusuf Kalau di pinggang Bagian itu sakit Tidak bisa Ngapain Oke Sudara Disitulah Kekuatan kita Jadi Paulus Mulai dari sana Kita orang Kristen Harus kuat Kita harus pakai Ikat pinggang Ikat pinggangnya apa Kebenaran Apa itu Kebenaran Kebenaran adalah Segala sesuatu Yang Allah Nyatakan Mestinya begini Mestinya begitu Itulah Kebenaran Keadaan Begini Betul atau tidak Harus Allah Nyatakan Itu betul Yang itu tidak betul Itulah Kebenaran Hari ini Maksud saya Di zaman ini Orang sekarang Sedang berusaha Supaya Manusia itu Punya sebuah Keyakinan Bahwa Tidak ada Benar Tidak ada Salah Tidak ada Soal right Tidak ada Soal wrong Semuanya Terserah Kamu suka apa Lakukan Lakukan saja Yang kamu inginkan Yang kamu yakini Benar Yang kamu yakin Itu baik Buat kamu Kamu lakukan Itulah kebenaran Dan itu Bukan cuma sekarang Sejak zaman dulu Sudah ada Filsafat Filsafat seperti itu Ketika Tuhan Yesus Diadili Di depan Pilatus Lalu Tuhan Mengatakan Ketika Pilatus Tanya Apakah Kamu raja Tuhan mengatakan Kamu sudah Mengatakan Tapi Kerajaanku Bukan dari Bumi ini Oke Kalau Kerajaanku Dari bumi ini Rakyatku Pasti Angkat Senjata Berontak Kerajaanku Adalah Kerajaan Kebenaran Barang Siapa Yang berasal Dari Kerajaanku Mereka Mendengarkan Kebenaran Lalu Pilatus Bertanya Apa Itu Kebenaran Pilatus Tidak Percaya Ada Kebenaran Dia Sebagai Seorang Politikus Apa Itu Benar Benar Adalah Yang Menguntungkan Kalau Menguntungkan Tujuan Politikku Itu Adalah Benar Kalau Tidak Menguntungkan Itu Salah Siapa Itu Kawan Siapa Itu Lawan Tidak Ada Kawan Abadi Tidak Ada Lawan Abadi Dalam Politik Asal Dia Menguntungkan Tujuan Tujuan Politikku Itu Adalah Kawan Tapi Kalau Dia Menghalangi Aku Meskipun Dia Saudara Sendiri Bahkan Sahabat Dia Menjadi Lawan Bukankah Begitu Dalam Keadaan Dunia Ini Tidak Ada Kebenaran Sepertinya Tapi Tuhan Mengatakan No Kita Harus Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Saya Mengucap Syukur Dalam Keadaan Hari-hari Seperti Ini Ada Saja Kiriman Kiriman Artikel Artikel Yang Memberikan Kita Pencerahan Seorang Kawan Mengirimkan Saudara-saudara Hati-hati Ada Buku Yang Beredar Judulnya Bagus Sekali Conversations With God Percakapan Dengan Allah Lalu Seri Yang Lain Conversations With God For Teens Untuk Anak-anak Remaja Buku Ini Best Seller Di New York Sudah Masuk New York Times Kita Harus Memperhatikan Baik-baik Apa yang Dibaca Oleh Anak-anak Kita Apa yang Dilihat Di TV Oleh Anak-anak Kita Seringkali Diselipkan Hal-hal Seperti Yang Mau Saya Ungkapkan Berikut Ini Buku Itu Bahkan Sudah Diusahakan Untuk Dijual Kepada Anak-anak Sekolah Melalui Club The The